Intro Inilah nasib kakak tua Jangbul Kuning. Mereka ditangkap dari alam, diselundupkan dengan cara yang tidak manusiawi, dibius dan dimasukkan ke dalam botol mineral 1,5 liter. Banyak kakak tua yang stres dan mati dalam proses ini. Hewan dilindungi lainnya yang juga banyak dijagal oleh manusia adalah penyu hijau dan penyu sisik. Penyu hijau diambil untuk dikonsumsi dagingnya. Penyu ditelentangkan dan disembeli, tak berkutik, menahan sakit tak terperih hingga ajal menjemputnya. Sementara penyu sisik dibunuh untuk diambil cangkangnya sebagai bahan dasar kerajinan. Telur penyu tak ketinggalan diburu oleh manusia untuk dikonsumsi. Harian Kompas 26 Agustus 2016 memberitakan penggagalan penyelundupan terenggiling yang marak dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Daging terenggiling diklaim berhasiat untuk kesehatan meski belum ada penelitiannya. Lidah terenggiling dipercaya ampuh sebagai jimat dengan catatan lidah harus dipotong ketika terenggiling masih hidup. Bila dipotong dalam keadaan mati, dipercaya jimat tidak akan ampuh. Kekonyolan tak berhenti sampai di situ. Kuli terenggiling di gadang-gadang dapat digunakan sebagai bahan baku sabu yang terbukti hanya mitos. Fakta dari ilmiah itu juga baru tahun 2019-2018 sudah dikonfirmkan tidak ada suatu senyawa dasar apapun di situ yang bisa menjadikan dia itu sebagai salah satu bahan rajikan ke sabu. Sehingga muncullah suatu perakiraan lagi. Ini kemungkinan hanya dipakai suatu untuk diverting dari konteks pencucian uang. Anda tentu tak asing dengan benda ini. Gading gajah. Jutaan gajah mati karena gadingnya diambil. Gajah Sumatra tak ketinggalan. Turut diburu. Tak jarang berita kematian gajah Sumatra menghiasi harian kompas. Bahkan para pemburu sampai tega membunuh gajah patroli Conservation Response Unit Serbajadi di Aceh Timur bernama Bunta. Gajah berusia 30 tahun itu mati diracun. Satu gadingnya diambil pemburu. Padahal Bunta berjasa dalam menghalau gajah liar yang masuk ke perkampungan penduduk. Kasus yang cukup menggemparkan adalah dibunuhnya harimau betina di kebun binatang Taman Ribu, Jambi. Harimau bernama Seila ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh Seila dikuliti. Organ tubuh yang dapat dimanfaatkan hilang. Sementara isi perut serta bagian dada dibiarkan tersisa di kandang. Kulitnya yang indah membuat hewan ini diburu untuk dikuliti. Tak hanya kulit, tari, kumis, cakar, hingga pelirnya menjadi incaran para pemburu. Dipercaya karisma sang raja hutan bisa mendular pada orang yang memiliki benda-benda tersebut atau dipergunakan juga untuk terapi kesehatan yang lagi-lagi tak terbukti secara klinis. Nasi pilu orang hutan pun setali tiga uang. Selain tergusur karena perubahan habitat, orang hutan harus menghadapi kejamnya praktik perdagangan satwa. Bayi orang hutan menjadi hewan peliharaan yang dicari banyak orang. Cara penangkapannya jauh dari kata manusiawi. Induk orang hutan harus terlebih dahulu dibunuh sebelum pemburu dapat merampas sang anak. Korban-korban perdagangan ilegal satwa liar begitu banyak. Kasus-kasus tadi hanyalah gunung es. Perburuan akan selalu terjadi jika para konsumen tetap ada. Hewan-hewan ini memiliki perasaan dan mengenal kata sakit. Mari kita berempati. Stop praktik penggunaan produk satwa liar. Stop memelihara satwa liar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!